Warga sebuah desa di Kabupaten Pekalongan menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar sekretaris desa mereka dicopot. Sekdes ini diduga melakukan perbuatan asusila hingga membuat warganya geram. Di jembatan di Kepala Desa, Camat, Koramil, dan Polsek Pojong, Kabupaten Pekalongan, sekitar 50 warga desa ketitang lor melakukan audiensi. Mereka sudah tiga kali meminta pihak desa mencopot di diarahab karena diduga melakukan tindakan asusila. Namun beberapa kali melakukan aksi, tidak ada upaya tegas dari pemerintah desa setempat. Warga geram karena sekdesanya diberi hukuman skors atau berhenti sementara waktu. Bastuni, koordinator aksi mengakumu menuntut pencopotan sekdes yang sudah membuat gaduh warga desa dan masyarakat dengan sejumlah perbuatannya. Namun apa yang diminta warga belum juga kerealisasi dan hanya diberi hukuman ringan. Pelanggaran sama, itu belum saya hitung sama perangkat-perangkat desa yang lain. Contohnya di Jorong juga ada satu, tapi lolos. Ini warga akhirnya minta untuk turun? Tuntutan warga cuma untuk turun. Sementara Camat Bojong, Kabupaten Pekalongan, menjelaskan pihaknya akan memproses apa yang diinginkan warga. Nantinya pihak desa dan kesamatan akan melaporkan kasus ini ke inspektorat, agar mendapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Semuanya harus berproses, sehingga ketika perangkat desa melakukan tindak kesalahan, tidak bisa serta-merta perangkat Pak Lora mempertika tidak bisa. Semuanya harus berproses dan terkait dengan apa yang telah dilakukan perangkat desa, harus bisa dibuktikan, dibuktikan di hasil pemeriksaan inspektorat. Warga mengaku akan melakukan aksinya kembali apabila hasil dari proses pelaporan sekdes keinspektorat tidak membuahkan hasil memuaskan, yaitu hukuman pencobotan dari jabatan sekretaris desa.